PANPEL Persebaya dan Dewan PANPEL Persebaya, Wisnu Sakti Buwana memberikan masukan kepada Pansus di DPRD terkait retribusi Stadion GBT dalam pembahasan Raperda yang baru. Hal itu disampaikan Wisnu saat Pansus menggelar rapat di Komisi BDPRD Surabaya, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Dispora Surabaya, Manajemen Persebaya dan pihak terkait lainnya. Kami memberikan masukan ke Pansus bagaimana sebenarnya retribusi GBT, yang selama ini Persebaya yang lebih banyak menggunakan, kata Wisnu. Menurut Wisnu, harus ada aturan yang jelas yang mengatur terkait hal itu, sebab stadion tersebut banyak digunakan oleh Persebaya Surabaya. Apalagi, kata Wisnu, target PAD di Surabaya dapat tercapai salah satunya dengan Persebaya menggunakan Stadion Kebanggaan Warga Surabaya itu. Kalau memang ada asumsi apapun itu di dalam Perda dijelaskan saja di Perda, bahwa kenaikan sekian menjadi sekian, yang menyewa apa aja, kan itu, jadi tidak ada terus tarikan-tarikan di luar yang ternyata diatur di luar Perda, terangnya. Graf Raperda yang baru retribusi stadion GBT mencapai sekitar kurang lebih 441 juta per hari. Sementara itu, John Tamrun, Sekretaris Pansus mengatakan, masukan dari berbagai pihak termasuk Pampel Persebaya akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam pembahasan tersebut. Itu merupakan salah satu yang sangat kami apresiasi bagaimana penggunaan gedung-gedung khususnya dalam cabang olahraga itu harus diperhatikan bahwa di dalamnya ada kepentingan masyarakat kota Surabaya, katanya. Terkait besarnya retribusi dalam Raperda yang baru, dirinya juga mengakui terdapat kenaikan signifikan. Hanya saja Dispora Surabaya belum memberikan detail rincian penjelasan. Padahal itu penting, agar bisa diketahui, rincian kenaikan retribusi yang baru. Selama ini, katanya, pihaknya beberapa kali meminta kejelasan kepada Dispora Surabaya. Sehingga pihaknya juga mendesak Dispora untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Kenaikan itu harus tercantum, sehingga orang tahu itu dibayar utnuk apa saja, tapi di dalam Raperda tidak ada, katanya. Kami sudah pertanyakan selama sebanyak dua kali belum juga dijawab, ungkapnya menambahkan. Terima kasih telah menonton!